Kita mau melakukan sholat, maka wajib bukunnya kita mempelajari tentang ilmu sholat. Kita mau memasak, maka wajib kita mempelajari. Nah, ulama membagi ilmu hari ini tiga. Ada ilmu usul fi, ada ilmu fi, ada ilmu ahwah. Jadi wajib untuk atas setiap orang muslim, laki-laki, maupun muslim yang wajib bukun. Berarti kalau memang dia merupakan satu wajib, maka apabila dia tidak menuntut ilmu, hukumnya, dosa dia. Dosa dia menuntut ilmu, kalau dia tidak menuntut ilmu. Dia tidak mau mencari ilmu. Karena hukumnya wajib. Yang lalu, ketahui apa? Biarna mula yuftawakur ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasannya tidak difaktukan. Ala kulli muslimin wa muslimatin atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim berdua. Kau laku kulli ilmi. Menuntut semua ilmu. Tengah diwajib, menuntut semua ilmu. Tadi-tadi atasnya katanya, menuntut ilmu itu hukumnya. Wajib. Apa semua ilmu ini wajib menuntut ilmu? Paham apa maksudnya? Nah, dijelaskan di sini oleh Seyedat Muzi. Kata beliau mengiklam. Ketahuilah katanya. Bahwa ala kulli ala kulli muslimin wa muslimatin, tola laku kulli ilmi. Tidak difaktukan atas orang laki-laki, muslim yang laki-laki maupun yang berdua. Menuntut semua ilmu menuntut semua ilmu. Berarti ada ilmu-ilmu yang tidak diwajibkan kita. Artinya tidak berusaha kalau kita tidak mempelajari itu. Oke. Tapi ada ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang mana itu yang wajib dipelajari itu? Bahkan yang difaktukan itu, yang diwajibkan itu atas orang muslim, laki-laki maupun berdua itu. Menuntut ilmu, yaitu al-ilmul hal. Ada namanya ilmu. Apa di ilmu hal itu? Bahkan yang diperkanya begitu. Jadi ilmu hal itu adalah ilmu yang beraku yang akan dilakukan dalam satu keadaan. Itu ilmu halam. Misalnya, kita mau melakukan sholat. Sebelum kita melakukan sholat, maka wajib bukunnya kita mempelajari tentang ilmu sholat. Kita mau memasak, maka wajib kita mempelajari itu namanya ilmu hal itu. Nah, ulama' membagi ilmu hal ini tiga. Ada ilmu usulfi, ada ilmu fiqih, ada ilmu akhwal. Tiga, ini yang wajib buat kita belajar ini. Yang pertama, yang wajib itu adalah ilmu usulfi atau ilmu tauhid. Ilmu yang mempelajari tentang Allah. Ya, tentang Allah. Jangan sampai kita menyempa. Menyempa sebuah yang sehari lima waktu, kita menyempa Tuhan. Tapi kita akan kenal siapa yang kita sempat. Nah, ilmu yang mempelajari tentang eksistensi Allah. Ilmu yang mempelajari tentang keberadaan Allah. Itulah ilmu disebut dalam ilmu apa? Sebut ilmu tauhid. Tapi ini yang pertama ditanamkan oleh Nabi SAW. Jika sudah setahun di kota Mokah, Pertama yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. La ilaha bil Allah. Itu yang ditanamkan. Nabi belum mencari tentang haji. Nabi belum mengajarkan tentang kuasa. Nabi belum mencari tentang sholat. Tapi yang ditanamkan, ditanamkan. Buruh yang namanya Allah. Ya, itu yang namanya ilmu suruhid. Ada lagi yang kedua, ilmu fikir. Ilmu halim. Jadi, kita tadi tidak semua orang muslim laki-laki maupun perempuan menuntut ilmu. Semua ilmu tidak wajibnya. Bersuari ilmu hal. Ilmu halim itu, ilmu musuludin, ilmu fikir. Yang kedua. Ilmu fikir adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita bisa membenarkan ibadah kita kepada Allah. Baik ibadah yang pakoh, agar pun ibadah yang baik pakoh. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana sempurnanya cara subaya, bagaimana cempurnanya puasa, bagaimana sempurnanya zakah, itu ilmu-ilmu yang mempelajari. Itu namanya ilmu apa? Jadi, kita pikir. Ada lagi yang ketiga, kata ulama ilmu halim itu adalah ilmu akhlam. Yang berkaitan dengan al-ahwa luqam. Yang berkaitan dengan hati kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang ikhlas. Bagaimana kita menjadi orang yang tawadok. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak sombong, tidak terkabur, tidak liat, dan lain sebagainya. Ilmu yang mengurusin tentang itu, namanya ilmu akhlam. Kalau bahasa ini, namanya ilmu tasawuf. Cuma ada satu kelompok yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu haram yang tak jadi. Kata-kata ilmu tasawuf itu haram, hukumnya tidak boleh gitu. Ini kita akan bilang, buah abih, buah biasa gitu. Jadi ilmu tasawuf itu tidak ada. Abih di ilmu tasawuf. Padahal kami satu-satauh tahu, Allah-u'ala sata mengajarkan tentang itu. Ya, betul-betul akhlam. Nah, kemudian ilmu hal, kamayu khawru, seperti mana yang dikatakan, afdolun ilmi, ilmun hal, wa afdolun amal, kifshul hal. Dikatakan oleh subhanahu alamak, wa afdolun ilmi, seutama-utamanya ilmu itu, se-aftol-aftolnya ilmu itu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang akan diperlakukan pada saat. Ya, itu ilmu yang paling utama. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu yang dipelajari untuk melakukan sesuatu yang di maju-maju kita. Sholat tadi. Nah, ilmu tentang sholat itu paling utama. Karena kita bawa perjayaan apa? Itu yang paling utama. Puasa. Itu yang paling utama. Jatuhnya wajib menuntut ilmu, jatuhnya kewajiban kita menuntut ilmu, adalah ketika kita akan melakukan pekerjaan itu. Sholat, kita bawa perjayaan. Nah, mempelajari tentang sholat, wajib tuh hukumnya. Karena akan dikerjakan. Zakat, pelajari itu tentang zakat, karena besok mau lewek. Mau dikerjain, mau diraksanakan. Pelajarin tuh, gue namanya ilmu al. Pelajarin tentang zakat. Boleh gak kita bayar zakat dengan beras? Boleh gak? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Beras. Tiga ahli beras. Karena disama Nabi itu apa? Bagaimana? Beras. Makanya, tapi bagaimana? Itu ilmu yang mau bagaimana. Kita harus tahu. Imam Syafi'i mencoba. Bawang zakat yang kita pelajari. Kata Imam Syafi'i, adalah makanan pokok. yang ada di negeri itu. Yang dijadikan untuk zakat kita. Jadi makanan pokok. Makanan pokok kita apaan sih? Nasi. 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 Nah, itu makanan pokok kita. Itu yang diwajibkan. Makanya, tak ada Imam Syafi'i mengatakan, pakai bunga. Sekarang, banyak orang pakai bas atau pakai uang. Uang. Emang, buang makanan pokok. Uang. Nah, ini jadi masalah. Sebenarnya, sekarang ini, banyak orang melakukan bayar zakat kiri ini. Itu dengan apa? Uang. Dengan uang. Boleh gak kita membayar zakat kiri ini dengan uang? Nah, ini jadi kecuali kalau dijadi diskusi yang pajak mau lakukan ini. Karena emang syafi'i ini ada. Ini adalah makanan pokok. Empat mazhar, hanya satu yang mengatakan, boleh pakai uang. Imam Qanafi. Hanya Imam Qanafi'i yang membolehkan pakai uang. Itu pun di shopnya beda. Kalau makanan pokok kita, beras, biasanya bayar zakat itu berak-berak. Berak-berak. Tiga liter sedengah. Yang kita bayarkan, kita pakai keras. Sekarang pakai uang. Sekarang kita pakai uang. apakah sama seharga dengan tiga liter setengah. Mempelajari tentang ilmu zakat yang akan kita peluangkan itu wajib. Karena itu akan dilaksanakan. Jangan sampai kita mempeluangkan zakat gak tahu tentang uangnya. Gak tahu kita tetap tentang bekerjaan. Bekerjaan ini beda dengan sodakoh. Dia ada akurat main. Makanya ada yang disebut dengan haul dan isof. Ada haul, ada isof. Kalau haul itu ukuran waktu. Gak bisa orang bayar zakat fitri seminggu selalui. Karena ada haulnya. Haul itu ukurannya berapa? Satu tahun. Satu tahun. Tahunan itu utungannya. Jadi kalau satu tahun terlalu jantung. Nah sekarang isof. Isofnya ukurannya. Gak bisa kita. Aku mau pakai ya duit buah banyak. Aku pengen bayar zakat fitri-nya satu tahun aja. Beras. Bahwa itu satu tahun kita seberas. Boleh kita? Enggak. Karena boleh pilih kadar daripada zakat fitri. Yang diomisi ini tetap satu orang itu gapap? Ya udah tidak ditercetakan. Sisanya itu jantungnya sodakoh. tidak ditercetakan. Karena ukurannya memang harus ada sesuai dengan itu. Ya. Ukurannya nah. Itu wajib kita membalik. Seraftar-laftar yang ilmu adalah ilmu hal. Jadi itu ilmu yang akan kita kerjakan. Itu sebaik-baik ilmu. Lajar itu. Haji. Kita belum wajib menentut ilmu haji. Karena kita belum berangkat. Pekinnya sih berangkat. Mau gak? Oh. Mau berangkat. Terus berangkat. Terus berangkat. Ya. Tapi buat orang yang akan berangkat haji besok maka wajib jantung dia untuk memperajari ilmu manasik hal. Manasik berangkat. Buat orang yang mau berangkat haji besok ini. Tahun yang akan datang pada sawah, suruh halda, suruh hijau. maka dia wajib jantung untuk memperajari ilmu manasik haji. Terus ada yang terlalu wajib. Karena Allah bisa terlalu Al-Quran wa'atib al-Haj wa'atib sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu karena Allah. Bagaimana dia bisa mensempurnakan ibadah hajinya kalau dia tidak belajar tentang cara melaksanakan ibadah haji. Wajib dia memperajari. Kalau yang belum setara tidak wajib. Tidak dosa. Tidak dosa. Tapi tidak berpahal langsung memperajari. kita tentang imum manasik haji. Mudah-mudahan dalam belajar manasik haji, oh jadi singgah yang kita bisa berangkat. Insya Allah. Itu yang jadi al-Quran tapi kata kuat-kuat wajib tidak. Andai kata kita tidak belajar tidak dosa. Kata dia kita belum termasuk orang yang akan melakukan haji. Tapi buat orang yang melakukan haji wajib sebaik baiknya ilmu adalah ilmu yang akan dilaksanakan. dilanjutkan kata ulama wa'abdul amali hibzul haji. Nah kalau tadi sebaik-baiknya ilmu ya itu ilmu haji. Sekarang sebaik-baiknya amal pekerjaannya sebaik-baiknya amal itu hibzul haji. Adalah menjaga memelihar apa yang lagi kita akan kerjakan itu. Ilmu itu kita tutup jangan sampai rusak di pada kita yang sudah kita kerjain rutin sampai puasa tidak makan minum dari pagi sampai sore sampai 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 puasa sampai puasa lagi nah sekarang ketika kita sudah berpuasa seperti ini tahu-tahu nanti tiaun-tiaun ada nilainya di sisi Allah kita tanya sama Allah dulu aku hidup di dunia saya puasa mana ada nilainya karena kita tak bisa menjaga amal kita hanya bisa memerjakan ibadah tapi tidak menjaga amal ibadah kita sebaik baiknya amal adalah memelihara ilmu haf sebaik baiknya amal harus dijaga memang pada hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah itu pada hakikatnya kita seperti itu dan tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk peribadah jadi kita diciptakan oleh Allah adalah untuk peribadah makanya turun-turun berita ada salat ada puasa ada zakat ada haji itu yang maho dan yang namanya ibadah bukan hanya di masjid yang namanya ibadah bukan hanya ibu sholah yang namanya ibadah bisa dimana saja hamparan bumi ini bisa jadi salah buat ibadah kita dan ibadah itu bukan hanya sholah ibadah bukan hanya pikir banyak kekator bisa jadi ibadah kita diterangin di sini kita diterangin oh ternyata kebuka kita ternyata ibadah itu tidak hanya sebatas ritual-ritual yang kita ternyata satu sisi kita disuruh untuk melacakan ibadah tapi di sisi lain sendiri kita disuruh menjaga nama ibadah kita jangan sampai ibadah yang kita terjakan itu rusak dengan perbuatan kita sendiri kalau kita terawih selesai terawih ada doa yang kita baca imam suka baca tapi terawih ada doa jadi Allahumma Rabbana taqabal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa uku'ana wa sujudana wa tafasu'ana wa ta'abu'ana wa ta'abudana wa ta'amin ada ada di baca ini doa Allahumma Rabbana taqabal minna salatana ya Allah ya Tuhan kami terima suara salat kami wa siyamana wa qiyamana terima puasa kami terima terawih kami terima kiyamu raya kami terima luku kami sujud kami naji kami semuanya terima ya Allah bisa tapi ditutup doa itu dengan satu kalimat indah wa ta'amin ini kuncinya wa ta'amin taksir Allah dan sempurnakanlah segala kekurangan kekurangan ibadah kami ya Allah 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 Terima kasih